Back Timnas U22 Indonesia, Ryo Fahmi mengungkapkan alasannya bisa tampil mentereng bersama skuad Garuda Muda. Menurutnya hal itu terjadi karena ia mendapatkan banyak menit bermain di Liga 1 tahun 2022 sampai tahun 2023. Seperti diketahui, Ryo Fahmi berhasil mencatatkan 2 asis dalam laga perdana Timnas U22 Indonesia di grup AC Games 2023. Dari 3 gol tanpa balas yang dicetak Timnas U22 Indonesia melawan Filipina, 2 diantaranya asis diciptakan oleh Ryo Fahmi. Pemain Persija Jakarta itu berhasil mencetak 2 asis untuk Marcelino Ferdinand dan Fajar Fathur Rahman. Catatan itu tentu saja membuat Ryo Fahmi mendapat banyak perhatian dari pecinta sepak bola Indonesia. Sebab tak hanya bagus dalam memberikan umpan saja. Pemain berusia 21 tahun itu memang tampil cukup impresif bersama skuad Garuda Muda di laga perdana melawan Filipina. Pilar Persija itu tak hanya bagus dalam bertahan, tetapi ia juga tampil bagus dalam membantu rekan-rekannya. Dua asis tentu saja bisa menjadi bukti bagaimana Ryo Fahmi juga membantu Timnas U22 Indonesia dalam membangun serangan. Meski begitu, back kanan Timnas U22 Indonesia itu mengaku tak ingin berpuas diri. Menurutnya ia bisa mencetak 2 asis juga atas bantuan dari rekan-rekannya. Ia menilai semua pemain bekerja keras untuk memberikan hasil terbaik, begitu juga dengannya. Ryo mengaku siap bekerja keras dan memberi support kepada pemain lain dengan memberikan umpan-umpan bagus tentunya. Alhamdulillah semua berkat kerja keras tim dan saya bisa memberikan dan support teman-teman juga, ujar Ryo Fahmi kepada awak media di Kamboja. Lebih lanjut, terkait penampilannya yang kian mentereng bersama Timnas U22 Indonesia. Ryo Fahmi mengungkapkan bahwa ia tak akan bisa tampil bagus di SEA Games tanpa pengalaman. Back Timnas U22 Indonesia, Ryo Fahmi mengungkapkan alasannya bisa tampil mentereng bersama skuad Garuda Muda. Menurutnya hal itu terjadi karena ia mendapatkan banyak menit bermain di Liga 1 tahun 2022 sampai tahun 2023. Seperti diketahui, Ryo Fahmi berhasil mencatatkan dua asis dalam laga perdana Timnas U22 Indonesia di grup ASI Games 2023. Dari tiga gol tanpa balas yang dicetak Timnas U22 Indonesia melawan Filipina, dua diantaranya asis diciptakan oleh Ryo Fahmi. Pemain Persija Jakarta itu berhasil mencetak dua asis untuk Marcelino Ferdinand dan Fajar Fathur Rahman. Catatan itu tentu saja membuat Ryo Fahmi mendapat banyak perhatian dari pecinta sepak bola Indonesia. Sebab tak hanya bagus dalam memberikan umpan saja. Pemain berusia 21 tahun itu memang tampil cukup impresif bersama skuad Garuda Muda di laga perdana melawan Filipina. Pilar Persija itu tak hanya bagus dalam bertahan, tetapi ia juga tampil bagus dalam membantu rekan-rekannya. Dua asis tentu saja bisa menjadi bukti bagaimana Ryo Fahmi juga membantu Timnas U22 Indonesia dalam membangun serangan. Meski begitu, back kanan Timnas U22 Indonesia itu mengaku tak ingin berpuas diri. Menurutnya ia bisa mencetak dua asis juga atas bantuan dari rekan-rekannya. Ia menilai semua pemain bekerja keras untuk memberikan hasil terbaik, begitu juga dengannya. Ryo mengaku siap bekerja keras dan memberi support kepada pemain lain dengan memberikan umpan-umpan bagus tentunya. Alhamdulillah semua berkat kerja keras tim dan saya bisa memberikan dan support teman-teman juga, ujar Ryo Fahmi kepada awak media di Kamboja. Lebih lanjut, terkait penampilannya yang kian mentereng bersama Timnas U22 Indonesia. Ryo Fahmi mengungkapkan bahwa ia tak akan bisa tampil bagus di SEA Games tanpa pengalaman. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!